Nah, sekarang ada teka-teki atau pertanyaan. Kalau orang itu yang bilang, sini, sini, duduk. Kemudian dia yang pindah. Bagaimana? Kita tidak suruh dia bangun. Melihat kita datang, dia bilang, sini, sini. Sini, Pak, sini, sini. Kemudian kita duduk di tempatnya, dia yang pindah. Boleh atau tidak? Tergantung. Tergantung apa? Tergantung pada poin yang pernah sempatkan sebelumnya, yang bila imam belum tiba. Kalau imamnya sudah tiba, tidak boleh. Kalau pertemuan terdahulu, minggu lalu, kalau imamnya belum tiba, maka boleh. Kalau imamnya sudah tiba atau khotibnya sudah tiba, maka tidak boleh. Tadi kan Ibnu Umar bilang, ini Jumatan dan bukan Jumatan. Dan ini mencakup Jumatan ataupun majlis yang lain. Jadi tidak ada hubungannya dengan kedatangan imam atau khotib atau belum. pendapat yang benar, sebaiknya tetap tidak diduduki. Meskipun kita ditawari. Kenapa demikian? Khawatir ada orang yang dari jauh melihat kita. ada orang bangkit, kemudian kita duduk di tempatnya. Dia tidak dengar kita bercakap apa. Yang punya tempat bilang, sini, duduk sini. Biar saya yang pindah. Orang dari jauh tidak mendengar pembicaraan itu, lalu orang berasumsi, coba kamu lihat Pak Wahyu itu. Mentang-mentang orang BDI sini. Coba kamu lihat. Anak muda disuruhnya pindah. Kemudian dia duduk di tempatnya. Sombong-sombongnya orang di sini. Padahal, orang itu yang nawarin dia tempat. Iya kan? Jadilah Pak Wahyu kena tuhmah. Kena tuduhan. Untuk sesuatu yang tidak dia lakukan. Maka pendapat yang benar, meskipun kita ditawari, jangan duduki. Begitu. Oh. Berarti saya perlu tambahkan. Dan kalau kita melihat dari kejauhan yang kita tidak tahu apa yang terjadi, ada orang pergi, meninggalkan sebuah tempat, lalu ada orang lain menduduki tempat tersebut, maka jangan terburu-buru menuduh, oh itulah orang sombong membangunkan orang lain dan nyuruhnya pindah. Apalagi dalam pandangan kita kelihatan yang pindah ini bukan pindah tempat, tapi pindah ke WC. Kalau orang itu bukan pindah tempat, tapi justru pergi ke WC, berarti orang itu minta jagakan tempatnya. Iya tak tidak? Nah kita lihat. Eh, kasihannya itu lho. Pak Wahyu itu sombong betul, mentang-mentang tamir sini. Orang disuruhnya pindah. Didukinya tempatnya. Oh, kemana Pak Wahyu ya? Yang muda itu, yang disuruhnya pindah pergi kemana? Pergi ke WC. Ah, itu kamu yang salah. Ya memang orang yang memang pergi ke WC, bisa jadi minta tolong dijagakan tempatnya. Apalagi kalau itu terjadi di Masjid Al-Haram, di Masjid Nabawi, di masa-masa iktikaf. Karena kalau ada orang pergi, dan dia kerepotan untuk membawa barang-barangnya, sementara dia cuma mau ke WC, keluar dari masjid, maka tentu biasanya dia minta tolong orang lain untuk jagakan tempatnya. Semoga kapan-kapan yang belum pernah iktikaf di Masjid Al-Haram, Allah mudahkan ke sana.